Halo guys, balik lagi di Otodeng Bagi laki-laki, mobil bisa diasumsikan sebagai rumah keduanya Terlebih jika aktivitasnya mengharuskannya untuk menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobil Dilihat dari sana, kepribadian pria bisa dinilai dan ditebak dari jenis kendaraan yang dipilih, kondisi mobil, dan isinya Mungkin tak banyak orang yang tahu kepribadian pria bisa ditilik dari kegiatan yang dilakukan dengan mobilnya So buat cewek-cewek yang pengen tahu kepribadiannya, bisa ngecek mobilnya coy Oke, apa saja karakternya? Mari simak list berikut ini Namun sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan like-nya ya guys Let's go! Nomor 6 Matang menatap masa depan Kalau merasa cukup punya satu mobil dengan warna biru atau abu-abu, plus tak banyak modifikasi mobil Kamu termasuk pria yang tak pernah ragu Kamu akan merasa lebih bijaksana jika mengalokasikan uang untuk investasi Seperti apartemen, saham, daripada membeli beragam jenis mobil Kamu termasuk pria yang selalu mempentingkan prioritas daripada hobi Good job bro! Nomor 5 Mampu membeli mobil sport mungkin bisa dikatakan impian semua pria Mobil sport bisa menunjukkan sisi macho dan maskulin dari pria tersebut Kalau terlalu senang mengolek si mobil jenis ini dalam berbagai pilihan warna mencolok seperti kuning, merah, atau hitam Kamu termasuk pria yang suka foya-foya coy Begitu pula jika kamu terlalu membanggakan mobil ini Piraku itu akan menunjukkan kamu ingin terlihat berada di depan semua orang Nomor 4 Metro Sexual Tak hanya wanita, pria juga ingin tampil sempurna di depan orang lain Tak jarang kaum ada menyimpan minyak ramut atau parfum di mobil agar bisa tampil kece sewaktu-waktu Tapi kalau ada lebih dari dua produk di mobil Misalnya seperangkat krim perawatan kulit bisa disebut kamu tergolong pria metroseksual Layaknya wanita, pria tipe ini tak segan Keluar uang demi krim perawatan kulit Waduh Nomor 3 Misterius Seorang pria biasanya memiliki kuasaan cuek atau gak rapi ya Termasuk dalam isi mobil Mereka tak peduli barang-barangnya terlihat berantakan Tapi kalau pria yang isi mobilnya selalu rapi dan wangi Jarang ada barang di dalamnya bahkan minim dengan aksesoris mobil Bisa dikatakan dia termasuk pria yang misterius Nah, tipe ini yang sukses membuat wanita penasaran Isi mobil yang rapi ini juga menunjukkan kamu tidak ingin memperlihatkan sifat aslimu di depan orang Nomor 2 Playboy Seorang player tak hanya bisa dilihat dari gaya bicara atau gerak-gerik tubuh Tetapi juga dari isi mobil Kalau di mobil ada banyak barang cewek seperti lipstick, jepit rambut, dan alat make up Kamu termasuk tipe cowok yang gemar menjalin hubungan dengan lebih dari satu perempuan Waduh, bahaya lo Nomor 1 Perfeksionis Kalau kamu sangat memperhatikan detail penampilan mobil Mulai dari eksterior hingga interior Selalu rajin melakukan perawatan mobil Seperti melakukan polishing dan tuning Bahkan sampai rajin mencuci mobil seminggu sekali Berarti termasuk orang yang sangat amat perfeksionis Bagimu, penampilan mobil itu sangat menunjang penampilan seseorang Makanya, kamu tak ingin memberikan kesan negatif terhadap banyak orang yang dekat denganmu Nah, dari daftar di atas, yang mana yang menunjukkan karaktermu? Langsung aja komen di bawah And by the way, jangan lupa buat subscribe, like, dan nyalain loncengnya Biar kalian update ke video-video dari Autodine ke depannya Oke guys, see you guys next time Goodbye Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak anda Dan satu lagi guys Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini anda Agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat guys Oke, see you on next videos